Brigade Al-Qasam, sayap militer Hamas, kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyusup ke wilayah kekuasaan Zionis di Netsarim. Dalam video tersebut, tampak empat pejuang Hamas mengendap-endap sebelum menembakkan rentetan serangannya. Mereka juga memasang sejumlah jebakan di tepi jalan. Peledak itu kemudian diaktifkan saat konvoy kendaraan tempur Zionis melintasinya. Akibatnya, ledakan dahsyat menyambar sejumlah kendaraan tempur tersebut hingga oleng. Selain itu, pejuang Hamas juga menembakkan kumpulan tentara yang ada di wilayah tersebut. Hamas mengklaim serangan dari empat pejuangnya itu mengakibatkan setidaknya 10 tentara Israel tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia!